Kebakaran hebat kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini terjadi di Jalan Panglima Ujung RT 03, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir. Atas kejadian ini sebanyak 5 unit rumah dudas di lahap si jago merah. Inilah video amatir yang berhasil direkam oleh warga sekitar dan tim damkar Tanjung Jabung Barat. Dari video amatir terlihat api begitu cepat berkobar dan menjalar ke rumah lainnya. Karena rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen dan terbuat dari papan dan kayu. Kebakaran ini menghemuskan 5 unit rumah di sekitarnya. Ketua RT 03, Kelurahan Tungkal 3, Siti Fatona, mengatakan lokasi kebakaran yang merupakan permukiman padat penduduk dan aksesnya jalan yang rusak, membuat mobil damkar sulit menuju lokasi. Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 9.00 waktu Indonesia Parat. Atas musibah kebakaran ini, sebanyak 7 kakak kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Kepala Damkar Tanjung Jabung Barat, Iswardi mengatakan, Pada saat terjadinya kebakaran, para personal damkar sedang stand-by di kantor, yaknya menerima laporan via telepon sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Parat. Api berhasil dijinakan petugas sekitar 40 menit dengan 80 personal damkar. Untuk penyebab kebakaran saat ini belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi, yang tadi kita lagi bersih siap untuk KDPR. Kemudian ada tempor masuk, langsung kita meluncur, karena memang posisi damkar itu siap-siaga. Itu langsung menyempur, langsung mencapai posisi ada yang belakang, ada yang depan. Lepas sentang, penyebabkan. Kebakaran berapa rumah ini, teman sementara? Sementara, kata baru 5 rumah. Surya Purniawan, Jek TV, melaporkan.